Serangan balasan Iran ke Israel pertengahan April ini mengungkap besarnya peran negara barat dalam menjaga keamanan Israel. Dari 300 lebih rudal dan drone bom yang ditembakkan Iran, sebagian besarnya dirontokkan oleh militer Amerika, Inggris, dan Perancis. Kapal Induk Amerika di Laut Mediterania berhasil menembak 4 hingga 6 rudal balistik dan menjatuhkan 90 hingga 100 drone. Pangkalan militer rahasia Amerika di Irak berhasil menembak 1 lagi rudal balistik. Angkatan udara Inggris di Siprus langsung menerbangkan pesawat jet tempur dan berhasil menembak lusinan drone, juga berpatroli di wilayah udara Irak dan Syria. Sementara angkatan udara Perancis juga melakukan patroli udara. Bantuan negara barat atas Israel menjadi penting, sebab saat yang bersamaan, militer Israel masih menghadapi Hamas dan Hezbollah. Pertanyaannya sekarang, apakah Israel sanggup bertahan sendirian tanpa bantuan militer negara barat?